Intro Kehabisan bahan bakar, peko baknaya gandeng magmar kes sampai gerasi Ada pemandangan yang menarik perhatian fans MotoGP di seluruh dunia usai sesi latihan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Jumat 27 September 2024 Peko baknaya terlihat digandeng oleh Mark Marquez untuk kembali ke garasi usai kehabisan bahan bakar Seperti yang diketahui, sesi latihan pada Jumat siang merupakan sesi krusial karena menjadi penentu siapa rider yang berhak lolos ke kualifikasi 2 K2 dan kualifikasi 1 K1 Sempat terjadi momen menegangkan antara baknaya dan Marquez di pit lane beberapa menit sebelum sesi berakhir Baknaya yang memergogi Marquez membentutinya ketika keluar pit segera berhenti agar Marquez tak bisa mencuri slipstream darinya demi mencatat waktu yang kompetitif Namun momen sportif justru terjadi kepada keduanya usai sesi berakhir Baknaya dan Marquez berhenti dan bersisian di salah satu track lurus untuk menjalani latihan star seperti biasa Baknaya pun lepas landas terlebih dahulu tetapi kemudian mengangkat tangan kirinya usai menyadari ada yang salah dengan motor Desmosa DGP24 miliknya Marquez kemudian menyusul dan menyadari bahwa baknaya kehabisan bahan bakar Melihat baknaya tak bisa melaju lebih cepat, sang delapan kali juara dunia segera mendekati murid Valentino Rossi tersebut dan menawarkan lengannya untuk membantu kembali ke garasi Momen ini ternyata ditonton oleh general manager Ducati Course Gigi Dalkna yang segera tertawa bersama kru Ducati Lenovo tim lainnya Seperti yang diketahui baknaya dan Marquez akan bertandem di squad itu musim depan Usai sesi latihan bebas selesai digelar para pembalap MotoGP langsung beristirahat dan pulang ke tempat penginapan masing-masing Beberapa pembalap terlihat ada yang sedang meladani para fans di belakang garasi sirkuit Mandalika Salah satunya Alex Espargaro yang terlihat mendapatkan hadiah dari penggemarnya di belakang pedok Mandalika Sangat senang dan bahagia tampak dari raut wajah Alex Espargaro yang mendapatkan hadiah dari fans Indonesia ini Hadiah tersebut berupa koyak yang merisi fotonya dan keluarganya serta barang-barang lainnya Rupanya di belakang pedok Mandalika juga telah disediakan beberapa miniatur MotoGP yang dipajang di bawah terik sinar matahari Para pengunjung diperbolehkan memegang dan memainkan miniatur MotoGP yang disediakan Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih